Intro Menyebut opening seremoni Peparnas 16 Papua di Stadion Mandala Jayapura Jumat 5 November 2021 Panitia Besar Peparnas dan tim OCC serta Polda Papua menggelar jumpa pers di Media Center. Seluruh upaya dikerahkan Panitia Besar Peparnas 16 Papua guna menyambut opening seremoni Peparnas yang akan digelar pada 5 November 2021 di Stadion Mandala Jayapura. Dalam jumpa pers Kamis 4 November 2021 Polda Papua telah menyiapkan pasukan pengamanan yang akan dibagi dalam 4 titik pintu Stadion Mandala Jayapura. Polda Papua juga akan melakukan pengamanan berlapis dan menyortir serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait masuk dan keluar pada opening seremoni tersebut. Dan nanti kami mohon doa dari semuanya Ini adalah kedatangan Bapak Pogres yang akan tentu sistem pengamanannya berbeda untuk bank 1, bank 2, bank 3, dan bank 4 dari kita dan kita juga melakukan pengamanan di luar kegiatan tempat kegiatannya. Jadi bukan 779, itu hanya di sekitar lokasi kegiatan. Kita untuk mengantisipasi dan kita di pintu-pintu itu sudah melaksanakan anggota di sana dan itu ada barik adres untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat yang akan masuk. Jadi pelajaran penutupan kemarin di PON itu menjadi yang sangat baik sehingga masyarakat tidak bingung kemana harus gelang warna kuning, warna hijau, dan bagaimana. Ini gelang gimana, dan sebagainya. Sehingga masyarakat betul-betul setelah dikasih informasi langsung untuk saya masuk pintu A, saya masuk pintu D, dan sebagainya. Tim OCC telah menyiapkan sejumlah acara yang akan membuat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua terkesan dengan event Peparnas tersebut. Pada opening seremoni Peparnas 16 Papua akan ada pertunjukan 500 lighting drone show atraksi tarian kolosol yang mewakili 5 wilayah adanti Papua serta didukuh artis ternama seperti Anggun C. Sasmi penata suara ADMS dan penata cahaya terbaik di Indonesia. Besok kita akan sama-sama menjadi satu sejarah di Stadion Mandala bagaimana lari kota Jayapura betul-betul berpandang cahaya ini kombinasi dari cahaya dari LED, dari kembang api dan yang menjadi diferensiasi paling nyata dengan upacara pembukaan sebelumnya adalah adanya atraksi drone lighting show sebanyak 500 drone yang akan menghiasi langit kota Jayapura. Mengapa kami katakan ini sebagai diferensiasi yang nyata? Karena sejatinya ini akan menjadi sebuah kombinasi dari bagaimana atraksi selama 2 jam upacara pembukaan yang kita gelar dan ini adalah sebuah mahakarya anak bangsa karena didukung oleh hanya yang terbaik. Jadi kami hadirkan penata cahaya terbaik, penata musik terbaik sekuen dari 5 segmen yang kami persembahkan semuanya sangat makna. Dan tentunya ini menerjemahkan dari bagaimana 5 wilayah ada di Papua itu bisa terwakili dan dikawal ketat untuk semua properti, water, dan semua apa yang kita sajikan nanti dibawa arahan dari Bapak Deniz Poibur sebagai antropolog dan kita melibatkan seniman yang ada di Papua. Tarian kolosal tersebut melibatkan 950 penari yang dilatih selama 3 bulan. Seluruh penonton opening seremoni harus tetap mematuhi protokol kesehatan namun kendati demikian pihak yang menyarankan masyarakat Papua untuk menonton pertunjukan OCC di rumah melalui channel Youtube Peparnas, TVRI, dan Kompas TV. Tim Liputan mengabarkan.